Jadi selain kita tahu, kan kisam maki itu kan khusus ke aku itu suliah. Kemudian tadi kita udah masuk ke apa aja akidah mereka ketika Al-Quran turun. Nah sekarang kita masuk ke Jadi kita surat-surat yang turun ketika Qobl al-Hijroh itu juga karena fokus ke aku itu suliah, kita juga harus tahu adat fasidah mereka. Tadi udah disebut ya tentang Wa'dul Banat. Mereka kalau punya keturunan yang lahir cewek itu langsung di Wa'dun atau di kubur hidup-hidup. Mereka juga suka saling membunuh tanpa dia punya hak ul-kotel di situ. Tanpa dahadul-kotel di situ. Dan mereka juga biasanya membunuh anak untuk karena takut lapar, takut kelaparan yang dalam kondisi miskin ya di sini maksudnya. Mereka suka berperang, banyak berperang gitu. Jadi banyak banget ayamul arob itu ketika zaman jahiliah itu apa? Peperangan karena untal atau karena. Jadi yang bikin kesalahan itu untanya. Atau yang bikin kesalahan itu hewannya. Tapi yang perang itu kaumnya. Sampai perangan yang besar sampai banyak kematian di situ kayak gitu ya. Huruf, kathir, roh, dolimah. Dan dalam huruf itu juga gak ada tujuannya udah karena saling mendolimi aja. Itu beberapa adat arob ya. Nah kemudian dalam surat makiyah itu juga isinya apa? Menanamkan ke mereka tentang ahlak-ahlak yang baik. Contohnya apa? Saho itu kayak dermawan gitu ya. Ataf itu kayak rohmah gitu. Mengasih, sayangi, mengasihi yang lemah. Terus mereka saling maafkan. Kemudian menjauhi, takabur. Dan menjauhi dari saling mendolimi. Wal ayat fihadih kathiru mustafiduh. Kemudian dalam surat-surat makiyah itu juga ada kisah-kisah nabi dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Dari kisah-kisah nabi atau kisah-kisah umat-umat sebelum kita. Itu kita jadi tahu. Kalau misalkan orang kafir itu ntar kena banjir bandang. Orang kafir itu ntar binasa. Orang yang bermaksiat itu ntar binasa. Kena petir, kena angin, kena badai kan gitu-gitu dia ceritanya. Kemudian seperti halnya ikhlakul mukadibin. Yaitu pembinasaan orang-orang yang tidak mempercayai Rasulnya. Kayak misalkan gimana kesusahannya ban Israel. Waktu mereka udah gak patuh sama Nabi Musa. Al-Mu'anidin wa ta'iyidul mu'minin asadikin al-qa'imin bita'iyidil haq. Kemudian yang orang-orang beriman itu pasti dia akan selamat. Kayak yang udah naik kapalnya Nabi Nuh. Kayak gitu-gitu kan. Bita'iyidil haq al-ladi syara'ahullahu wa da'a'ibadahu ilahi. Kakisati Musa wa'ibrohim wa'nuh wa'hud wa'asali wa'gwirihim. Jadi dengan disebutkannya kisah-kisah Umat terdahulu. Itu juga menjadi bukti yang kuat tentang kenabian sallallahu wa'asalam. It la'u ta'u khara dalika ilama ba'dal hijroh ilal madinah la'u ta'allamahu min ahlil kitab. Kalau misalkan la'u ta'u khara dalika ilama ba'dal hijroh. Kalau misalkan penyampaian kisah-kisah Umat terdahulu itu malah ba'dal hijroh. Atau disurat-surat yang madani. Nah itu pasti mereka akan bilang kalau misalkan Rabi Muhammad itu belajar dari ahlu kitab. Kemudian selanjutnya. Kemudian dari surat-surat makiyah itu.